Oke Pagian pertama adalah kita membahas mengenai e-commerce business model Seperti yang sudah kalian ketahui ya Kalau misalkan business model pada e-commerce itu kan merupakan perpanjangan tangan Atau perpanjangan dari bisnis tradisional yang sudah kalian ketahui Seperti pada sekarang juga kita kan sudah membagi kelompok menjadi dua ya Kelompok B2B dan B2C Untuk sebagai kita belajar memulai bisnis atau melakukan bisnis pada e-commerce Mulai dari model bisnis yang sederhana yaitu B2B dan B2C Nah model bisnis sendiri adalah merupakan sebuah sekumpulan aktivitas yang terencana Yang dirancang untuk mendapatkan keuntungan dari pasar tertentu Misalkan pasar bisnis Atau pasar customer Atau misalnya pasar makanan atau pasar gadget dan lain sebagainya Tergantung dengan model atau bisnis atau market yang dituju Kemudian yang akan lebih kita bahas sekarang adalah mengenai rencana bisnis Yang menggambarkan model bisnis perusahaan dan juga model bisnis e-commerce itu sendiri Yang merupakan sebuah proses atau sebuah kegiatan menggunakan Atau memberdayakan keunggulan unik dan teknologi dalam hal ini adalah internet web dan aplikasi Nah bagaimana sih caranya supaya kalian bisa merancang bisnis e-commerce Atau mengerjakan nanti tugas UAS Oke model bisnis sudah sempat kita bagi ya B2B dan B2C Dan ini juga secara komprehensif sudah sempat kita bahas Lalu bagaimana merencanakan dan model bisnis dari e-commerce Sebenarnya apa yang harus kalian lakukan Dan apa yang harus kalian kembangkan adalah mengacu pada ini Pertama adalah ada namanya value proposition Atau penempatan nilai kita Kemudian ada revenue model Kemudian ada market opportunity Yang keempat adalah competitive environment Yang kelima adalah competitive advantage Market strategy, organizational development, dan management team Atau team management Kedelapan hal ini Maka 8 elami kunci sukses untuk membuat suatu model bisnis Dalam hal ini adalah kacamata e-commerce Saya akan bahas satu hasil mulai dari yang pertama Yaitu adalah value proposition Apa itu value proposition? Value proposition merupakan suatu kegiatan Atau supaya upaya dari kita Ataupun suatu organisasi untuk menunjukkan alasan Dan faktor pertimbangan konsumen untuk membeli sebuah produk Merupakan sebuah alasan atau faktor pertimbangan Bagi konsumen untuk membeli suatu produk Kunci keberhasilan untuk value proposition ini Biasanya adalah di bagian pertama Misalnya di bagian personalization Atau costumization Misalkan tadi ada contohnya Di fashion Nah kalau fashion kan sekarang Misalkan dalam beberapa kurun waktu terakhir Yang paling banyak itu market yang paling gede Sebenarnya Termasuk ada influencer yang banyak Adalah untuk yang ukuran-ukuran baju big size Karena kadang di Indonesia gak available Yang ukurannya besar Makanya di beberapa influencer sekarang Ataupun market sebenarnya ada Di bagian big size itu Misalnya personalizationnya itu Kemudian berarti kita mainnya di value disana Ataupun misalkan dari segi Misalkan permainan dari segi keagamaan Misalkan untuk value-nya adalah Jual barang-barang yang berenangkan sertifikasi halal Ataupun untuk kalangan muslim Misalkan untuk kalangan agama atau ras tertentu Disitu personalisasi atau customizationnya Ataupun misalkan jualan gadget Gadget tersebut gaming Atau makanan misalkan Fokus pada makanan-makanan instant misalkan Yang frozen misalkan Personalisasi nya disini Kalian bisa lihat value proportionnya dimana Apakah personalisasi ataupun mau yang lain Yang kedua adalah Fungsi dari value proportion ini adalah Untuk mengurangi waktu Ketika mencari produk Atau mencari harga yang sesuai Kalau misalkan value yang tadi ada Udah nemu Berarti kan customer Gak usah nyari-nyari lagi ke tempat lain Contoh yang tadi misalnya adalah Mencari baju-baju big size Misalkan kalian bikin suatu platform Atau usaha untuk memang fokus menjual Baju-baju big size Dari berbagai jenis brand Tanpa kalian bikin secara pribadi Misalkan kalian tinggal ngumpulin suatu brand Dalam suatu platform Atau dalam suatu tempat Wadah Tinggal customer-nya kalau mau tinggal pilih Tinggal pilih disitu kan Kalau sekarang jatuhnya ke offline itu mereka Kadang buat Suatu event Atau kegiatan Namanya misalkan hijab fest Tapi saat online Kadang gak dikelola dengan baik Soalnya ada festival Service-festival biasa Padahal Kalau di bagian ke e-commerce scene kan Kalian misalkan yang perempuan-perempuan Cari kerudung kan tinggal Gampang Saya mau spesifik cari kerudung Gak usah dilihat di shortlist di marketplace Satu-satu Coba kalau brand-brand itu Ditaruh dalam satu tempat Misalkan Ya mudah kan Kalau misalkan contoh lain Kalau penggunaan sociola Misalkan Untuk platform e-commerce Jualan kosmetik Itu kan bisa ya Lebih mudah seperti itu Kemudian yang ketiga Dengan adanya value proportion ini Dapat memberikan fasilitas Sansaksi Yang dengan mudah Ketika melakukan penyerahan produk Atau transfer dari produk kepada konsumen Nah selanjutnya adalah Yang akan dibahas mengenai revenue model Kalau yang tadi kan kunci sukses yang pertama adalah Kita memiliki value atau nilai bagi perusahaan Atau nilai bagi consumer Yang kedua adalah revenue model Revenue model adalah suatu progres Atau suatu usaha untuk menunjukkan Sumber dan metode untuk memperoleh penerimaan barang Atau revenue Oke Ini juga perlu dipikirkan Maksudnya seperti apa Ada beberapa revenue model Yang mungkin sudah kalian tanpa sadar kenali Atau tanpa sadar kalian lakukan Ada disini Saya contohkan ada 5 revenue model Yang pertama itu adalah revenue model Bagi e-commerce Yang pertama adalah revenue advertising Atau perkelanan Jadi si perusahaan e-commerce tersebut Mendapatkan pendapatan dari iklan Oke Dan kedua misalkan dengan mengotode subscribe and revenue Subscribe berarti dengan berlangganan Jadi dengan berlangganan mereka mendapatkan Customer berlangganan Akhirnya perusahaan mendapatkan pendapatan Yang ketiga adalah transaction fee Atau pendapatan dengan pemotongan biaya Ada biaya transaksi yang dilakukan Lalu yang keempat adalah sales revenue Kalau ini kan biasa digunakan oleh toko-toko biasa yang memang menjual barang secara langsung Misalkan toko retail yang menjual barang secara langsung Dan yang terakhir adalah affiliate Jadi kalau affiliate ini adalah model yang memang sifatnya afiliasi atau rekomendasi Misalnya Kalau kalian kan sering ya Lihat konten ada yang bikin-bikin video Klik link Untuk kalau mau klik link di bio Terus klik link nomor sekian Nah itu merupakan affiliate Dia bikin usaha untuk affiliate Karena setiap kali kalian klik doang Link mereka kadang dikasih komisi Komisi Ataupun ketika kalian check out gitu kan Si orang tersebut yang membaikkan link Itu kalian akan mendapatkan komisi Oke Nah pertanyaannya adalah Jadi semua hal ini sebenarnya bisa dilakukan satu persatu Ataupun langsung ketiganya atau langsung semuanya Menurut kalian coba sebutkan salah satu contoh Bisnis e-commerce Yang memang sudah menerapkan setidaknya 3 atau 4 secara langsung model revenue ini Penjual bisa berdagang di platform mereka Kemudian subscription Seperti misalnya Di Tokopedia kan ada Tokopedia Plus ya Yang gratis ongkir segala macam Kalau nggak di Shopee juga Ada nggak sih di Shopee yang subscription Yang belangganan kalian dapat voucher-voucher Itu tuh nggak termasuk ya subscription Kemudian transparency fee jelas Yang paling besar sekarang kan Dialami orang-orang tuh katanya Shopee tuh Transaction fee-nya itu cukup gede Jadi promo-promo gitu kan Walaupun si penjual nggak ikutan promo gitu kan Tapi kuponnya tuh tetap di kupon yang digunakan oleh pembeli Itu katanya dipotong dari pendapatan konsumen Eh dari pendapatan produsen Penjualnya Jadi bisa sampai misalnya potongannya 50 ribu Gratis ongkir 50 ribu Ternyata dibebankan kepada si penjual Kalau sales revenue jelas Kalau misalnya sales revenue Saya lihat TikTok nggak ada sales revenue ya Tapi kalau misalnya di marketplace E-commerce marketplace Kayaknya mereka ada dengan konsep PPOB ya Seperti bisnisnya yang Yusan ya PPOB Kan dapat dari tiket Dari penjualan hotel Misalkan pulsa Nah itu masuk ke beberapa e-commerce Biasanya menyediakan Dan masuk ke kantong mereka langsung Kalau affiliate jelas di Shopee dan di Tokopedia Kalian sebagai user biasa Misalkan ada orang nanya Eh kamu beli barang itu di mana? Di Tokopedia, di Shopee Minta link yang mana dong Nah kalian bisa manfaatin permintaan teman kalian Atau keluarga kalian gitu kan Dengan kasih link affiliate tersebut Jadi ketika mereka klik atau check out gitu kan Kalian ngebantu mereka karena Nge-review atau suka dengan produk yang kalian pakai Dan kalian juga dapat pendapatan Sekian persen dari hasil Hasil link tersebut Oke Ini untuk revenue model Yang pertama tadi value proposition Kemudian yang kedua revenue model Ini perlu dipikirkan untuk membangun Sebuah proposal bisnis Oke Nah sebenarnya sudah saya bahas disini Secara umum Dari yang tadi ya Tapi ini perusahaan dari textbook Dan ini perusahaannya di Amerika Serikat sebenarnya Reversacing Yahoo Subdivesnya misalkan WSL Hello Tracer V, Ebay Di Indonesia Tokopedia Sales, Amazon Tadi kita sudah contohkan Yang ini kita skip aja Kalau misalkan pengen lebih jelas Mengenai bagiannya seperti apa Nanti kalian bisa lihat di PowerPoint sini Atau selain ini yang akan saya share di akhir pekan Oke Nah ketiga Yang ketiga adalah Pembahasan ketiga atau Key yang ketiga adalah Dari puzzle yang tadi Yang harus kalian susun adalah Market opportunity Oke Atau kesempatan market Yang menunjukkan bahwa Si segmen master target yang kalian tuju itu Sasarannya itu memang ada potensi penjualan Atau potensi pembelian Oke Disini yang perlu diperhatikan adalah Segmentasi pasarnya Karena nilai komersial atau aktual Dan potensial di mana si perusahaan itu Bertujuan berorganisasi Jadi segmen tasar-tasarannya jelas Kemudian apakah si segmen tersebut Punya potensi atau peluang Yang sifatnya real Atau nyata Yang dibuktikan melalui Potensi revenue Atau pensi pendapatan Dari masing-masing pasar yang akan bersai Nah si peluang pasar tersebut Biasanya nanti akan dibagi Menjadi beberapa segmen pasar yang lebih kecil Kalian sudah pernah belajar mata kuliah ini Marketing Atau sedang semester sekarang Sedang Sedang Oke berarti ini saya agak skip sedikit ya Karena mungkin akan lebih komprehensif disana Tapi untuk menentukan ini Segmentasi market Dan mengetes segmentasi market Misalkan Kalian kan suka ada Nisi questionnaire Misalkan Ataupun nanya ke teman aja Ataupun ngeliat nih Si produk saya Laku gak misalkan Kalian langsung lempar aja Ke calon klien kalian Segmentasi kalian Misalkan Pria umur 20-an sekian Atau di bawah 20-an sekitar 20-an lah 19 ke 25-an Oke misalkan berarti teman sekelas kalian Misalkan Target pasang Terus misalkan tinggal di Di daerah Bandung dan sekitarnya Misalkan Terus misalkan ganteng misalkan Nah kalian coba lihat nih Teman kalian yang cowok ganteng Soal kriteria siapa nih Terus tanyain Coba Tanyain apakah mau Membeli produk kalian atau enggak Nah yang harus dilihat Misalkan mau beli Oh berarti Mereka sudah sesuai dengan istilah marketing Adanya M A N Jadi alasan biasanya Orang menolak produk kita itu adalah Ketiga hal ini Ada M Ada A Dan N Ini Dalam bahasa Inggrisnya Kira-kira nih menurut kalian M itu Apa tuh Kenapa orang nolak kita Kenapa orang beli produk kita Istilahnya adalah men Atau M A N M berarti apa Singkatan dari apa Coba M Ada yang tahu Kira-kira orang beli Atau nolak produk kita Karena Faktor ini ada ya M Money Betul Angga money Karena yang pertama adalah money Atau money Jadi yang pertama Kalau misalkan Antara kesediaan uang atau enggak Kalau misalkan gak ada uang Ya gak akan mungkin beli kan Money Kalau ada uang Bisa jadi beli Tapi yang selanjutnya adalah A A itu artinya adalah authority Authority Atau dalam bahasa Inggris adalah Autoritas Ada uangnya Tapi kalau uangnya bukan punya dia Misalkan orang uangnya punya Keluarga dia yang lain Punya adik Punya kakak Punya ibunya Ataupun misalkan uang itu ada Ya saya ada uang Tapi uang ini punya organisasi Misalnya Bukan punya dia Dia pun tidak punya otoritas Untuk menggunakan uang tersebut Yang gak mungkin beli kan Nah yang terakhir adalah Need Atau Keinginan Kebutuhan Kalau uangnya ada Dia juga bisa membelajarkan hal tersebut Kalau dianya gak butuh Atau gak pengen Yaudah gak akan beli Berarti bisa dilihat Kalau dianya butuh Misalkan butuh banget Saya butuh banget Tapi tidak ada authority dan money Yaudah Gak ada uangnya Yaudah Tapi dia punya otoritas Tapi uangnya gak ada Yaudah Nah ketiga hal ini harus terpenuhi Nah itu berkaitan dengan segmentasi pasar Misalkan proyek kita itu Atau proyek itu Pasar yang kita tuju itu Dengan harga dia 20 ribuan Ternyata pasar kita itu Gak mampu Gak punya uang Untuk beli belanja 20 ribu Yaudah kecoret Nanti harus diturunin misalkan Oke Kalau misalkan dia willing to pay Sampai 30 ribu Kenapa? Karena ada belabah-belabah Nid-nid-nidnya Tergantung dari yang tadi saya sampaikan Oke Ini sederhana aja Tentang Bagaimana menganalisis Kenapa si market kita itu Bisa beli barang kita atau enggak Dan ini perlu kalian pikirkan Segmentasinya pasar apa yang tuju Kemudian potensinya peluang Itu apa Saya contohkan lagi yang Tadi fashion ya misalkan Kalau fashion yang saya lihat Kan sekarang banyak banget Influencer Khususnya perempuan Yang menggunakan pakaian big size Itu di pas pandemi Saya lihat makin banyak Terus mereka saling Saling Berkumpul kayaknya Untuk bikin Kayak pertemuan Kayak gitu Menurut saya itu Segmentnya ada Dengan ditunjukkan adanya Peningkatan follower mereka Mereka tetap eksis Untuk jual barang-barang tersebut Berarti memang Potensi pulang Pasarnya ada Baiknya saya sudah ada Sudah ada atau enggak ya Tapi sepengetahuan saya Belum ada platform yang Menjadikan hal tersebut Daripada kalian susah-susah Bikin brand yang nanti Bingung-bingung Ya udah bikin aja Misalkan Satu project B2B Misalkan Atau konsepnya B2C Untuk Pakaian-pakaian Yang ukurannya big size Nah itu salah satu Potensinya Dengan melihat tadi Satu orang Dia seringnya Punya uang Otoritasnya dikemanain Dan kebutuhannya dia Oke Yang ketiga adalah Market opportunity Kemudian yang keempat Apa Yang keempat Puzzle keempat Yang harus kalian susun Dalam permainan ini Atau dalam puzzling ini Dalam menyusun Business plan ini Adalah Competitive environment Kalian harus mengetahui Bahwa Sejak Bahkan sebelum kalian Lahir ke dunia Juga kalian sudah berkompetisi Untuk Lahir ke dunia ini Kalian berkompetisi Dengan Sel-sel lain Untuk kalian menjadi manusia Itu kasarnya Itu seperti itu Nah Di dalam semua aspek Dalam kehidupan Kita pasti berkompetisi Ada persaingan Makanya Fungsi dari Kita mau menyusun Atau menelah Tentang Competitive environment Convertitive environment ini Ini adalah untuk Menunjukkan Bahwa Seberapa besar Kompetitor Ataupun Seberapa besar Peluang kita Untuk Mensubstitusi Segmen pasar Yang ada Yang kita akan tuju Jadi yang harus kita Keluarkan adalah Kita harus menganalisis Menganalisa Melihat Memandang Dan menentukan Serta melihat Belajari Bahwa perusahaan Kompetitor Yang menjual Produksi Segment yang sama Itu ada Berapa banyak Apakah ada Atau tidak ada Dan juga Haris kalian lihat Ada istilahnya Cantumkan pula Pada poin ini Tentang Kompetitor Langsung Dan tidak langsung Misalnya tadi Bisnis makanan Makanan kan jelas Kompetitornya Bisa banyak Ada yang langsung Ada yang pun tidak Misalkan contohnya Makanan Yang saya Lakukan Misalnya Saya berjualan Saya sapi Saya sapi itu kan Berarti kompetitor Langsungnya itu Harusnya saya sapinya Juga kan Tapi misalkan Di daerah Saya misalkan Ada kompetitor Tidak langsung Misalnya Adalah McDonald's McDonald's kan Jualan burger Ada jualan Ayam cincang Itu kan Tidak langsung Word-nya tidak Tidak sama Tapi Kan customer Ketika Sudah makan Sapi Makan lagi Sapi yang itu Terus kan Mesen Sapi mulu Yang lain lah Misalkan Ayam atau ikan Itu merupakan salah satu contoh Kompetitor tidak langsung Dan itu juga bisa meningkatkan Peningkatan penjualan kita Ataupun secara langsung Bisa menurunkan Peningkatan penjualan kita Secara tidak langsung Nah Competitive environment ini Dipengaruhi dengan beberapa hal Seperti yang tadi saya contohkan Yang pertama adalah Berapa banyak Berapa banyak kompetitor Dan skala usahanya Kalau misalkan Skala usaha kita Makin kecil Itu biasanya Kompetitornya itu Makin sedikit Biasanya Karena biasanya Setara aja Bisa substitute Biasanya Competitive environment Terus kalau misalnya Market share-nya Juga bisa lihat Market share-nya Kalau biasanya Makin gede Berarti kompetitinya Makin kuat Biasanya akan Mengeluarkan tadi Bakar-bakar uang Seperti yang sekarang Kita lihat Ada market share E-commerce Di Indonesia Kemudian ya Lanjutnya adalah Dipengaruhi juga Profitabilitas kompetitor Dan harga penawaran Dari kompetitor Ini misalkan Perang harga Kalau profitabilitas Bisa dilihat Apakah dalam setahun Terus bulan ini Itu rame mulu Gak sih Kalau misalkan rame mulu Bisa jadi kan Karena Tadi pengaruh Dari kompetitor langsung Dan tidak langsung Akhirnya bisa pengaruh Pada penjualan kita Yang bisa naik Bisa saja turun Misalnya harga jualan Kita misalkan Suatu produk makanan Contohnya di kuliner Kita misalnya Masangnya di harga 20 ribu Tapi kompetitor kita Yang lebih digemari Oleh orang itu Harganya itu Misalkan 30 ribu Tapi secara harga HPP Misalkan harga pokok Produksi Modal kita itu Sebenarnya Cuma 15 ribu Kita cobain lah Misalkan si produk Si punya lawan Ternyata inggin Diennya sama persis Sama kita Dien dia jual Harganya misalkan 35 ribu Berarti dengan itu Ya udah kita naikin aja Kualitas kita Setara dengan mereka Dengan HPP yang lebih rendah Dengan harga yang lebih murah Siapa tahu saja Ada customer-customer Yang memang Keberatan dengan harga Yang diinginkan oleh Customer Oleh pada Penjual Contoh lain Dari proses ini Adalah Lalu yang kelima Puzzle yang harus kalian Kerjakan Adalah Competitive Advantage Atau Keunggulan dari Competitive Nah Pada puzzle ini Kalian harus Mendiskusikan Dan menjelaskan Serta menunjukkan Tentang keunggulan Bersaing Yang dimiliki Perusahaan Pada Segment Tasar Market Misalnya Keunggulan Kualitas Atau harga Atau citra Dari brand tersebut Kalau tadi contoh Saya contohkan Ayam Ayamnya berarti Kualitasnya Katanya setara Dengan McDonald's Tapi dengan harga Yang lebih murah Tapi sekarang Sudah 11-12 Dikit Kalau saya lihat Tapi ya itu Contohnya tadi Ayam McD Kemudian konsep-konsep Beberapa hal yang penting Yang perlu kalian Pertimbangkan Ada beberapa hal Misalnya Dari konsep Asimetris Kemudian Asimetris ini Berarti Sebuah bagan Dimana Asimetris kan Berarti lurus Nah kalau Asimetris Berarti kan Ada bagan Grafiknya Misalkan McD disini Secara Teknikal Saya jelaskan Lalu misalkan Si Ayam Menjadiin Angkor Disini Berarti apa sih Supaya kita jadi Setara jadi McD Gimana sih caranya Konsepnya Apa sih yang harus Kita tingkatin Misalkan Packagingnya Atau apa Supaya secara Dengan kompetitor Oke kalau kita Udah di atas Misalkan kita udah Seorang McD Berarti harus keep Quality Ataupun lebih baik lagi Atau keep quality Supaya standar Tapi kalau udah Ketinggalan Berarti kita harus Naikin sesuai dengan Kompetitor Contohnya seperti ya Konsep Supaya Menang pada Persaingan Mendapatkan keuntungan Oke Keuntungan Jadi Yang kedua adalah First mover First mover ini adalah Keuntungan Pemain pertama Nah kayak tadi Contohnya Saya contohkan Fashion Berarti kan Kalau saya bilang Ini saya mau confirm nih Kedua juga ada First mover advantage Yang dilakukan oleh Salah satu perusahaan Yang sering saya contohin Misalnya Gojek Itu kan salah satu Yang pertama kan Gojek Dia bikin E-commerce Untuk Redhailing Yang pertama Gojek Terus misalkan First mover yang kedua Adalah Tokopedia Seingat saya Pertama itu Tokopedia Baru Bukalapak Untuk marketplace Akhirnya mereka bisa langsung Dapat Kalau konvensional Contohnya adalah Aqua Aqua Itu kan yang pertama Kalau Aqua Aqua yang pertama Akhirnya jadi Top of Mind Oleh kita Di minuman kemasan itu Kita sebut semua Dengan Aqua Dan juga ketika Mesan Ada Aqua Kadang si Warungnya juga Ngasih bentaran Aqua Ataupun Air kemasan yang lain Tapi karena kita Nanya Aqua Dikasih Aqua Terus Itu salah satu Contoh First mover Nah kalau Complementary resources Ini misalnya Resources pengganti Pengganti dari hal Yang ada Misalkan Ada brand kopi Kopi kan pakai Biji kopi Tapi Sekarang-sekarang Sudah banyak Pengganti dari kopi Yang Low Low Apa Low 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 Kafein Misalnya kopi Dari biji Kurma Saya lihat ada Yang dicampur Ataupun ini Kebiasaan dari orang Timur Tengah Biasanya bikin kopinya Itu dari kurma Karena memang disana Nggak ada kopi ya Mungkin lebih murah juga Membuat Minuman dari kurma Ataupun dicampur Nah kalau unfair Ini bisa juga Diambil Loleh kasus Misalnya Dari Dari Monopoli pasar Yang memang Dilakukan oleh Suatu perusahaan Misalnya Kalau unfair competition Itu Seperti Misalnya Secara sederhana Semua yang tadi kita jelaskan Semua yang tadi kita bahas Sebenarnya Ada dalam satu bagan Ini Ini bagan di textbook Nanti kalian bisa lihat Di Sign out Di akhir bukan Saya akan upload Oke Jadi sederhana Kalau misalnya leverage Itu adalah Ketika company When a company Use its competitive advantage To achieve more advantage In Surrounding market Oke Ini leverage itu Bisa macam-macam Bisa halnya Bisa macam-macam Contohnya Seperti mergernya Gotoh Dan Tokopedia Itu mereka pasti pakai leverage Supaya Bisa menggunakan Competitive advantage Mereka yang lain Supaya Membuat super apps Searahnya mereka Bukan sebenarnya Bikin super apps Yang super e-commerce Mereka bikin Dalam hal ini Penjualan langsung Itu Mereka bikin Tokopedia Dan kita lihat juga Nanti Gojek Mereka punya Produk-produk Apalagi Kayaknya mereka Pengen Semuanya itu Dalam satu apps Apa nanti Edukasi juga Nanti nyambung Sama mereka Saya juga orang tahu Oke Untuk leverage Jadi Halnya seperti itu Oke Yang keenam Yang ingin Saya bahas Dan harus kalian bahas Dalam puzzle Tadi Adalah Marketing strategi Ini mungkin akan Lebih kalian Bahas secara rinci Di mata kuliah Mereting Nah fungsinya ini Sebenarnya Secara simpelnya Adalah Kalian harus Menunjukkan Rencana Yang dibuat Untuk Mengenalkan Dan mempromosikan Produk Atau jasa yang menarik Perhatian konsumen Di segmen Target Pasar Misalnya Merinci Intensitas penjualan Untuk memasuki Pasar Dan juga Konsep ini juga Kadang Bisa Konsep disini Juga Akan gagal Kalau Kurang tepat Dalam memasarkan Konsumen Potensial Misalnya Yang ketujuh Saya bahas ketujuh Adalah tentang Organization Development Eh sorry Ini di tempat saya Hujan Keberisikan gak kalian Aman ya Aman Pak Oke Yang ketujuh adalah Organization Development Puzzle ketujuh ini adalah Untuk menunjukkan Jenis Struktur Organisasi Dan pengemahnya Dalam Rencana bisnis kalian Jadi nanti Kalian bikin aja Struktur organisasi Staffing Mulai dari Bagian-bagian terkait Misalkan Ada orang yang Ngerusin brandingnya Ada orang yang Nanti pas bagian branding Dia bikin logonya Atau memikirkan Visi dan misinya Nah nanti Sekalian aja Si bagian branding Tersebut Misalkan marketing Tersebut Dia langsung bikinin Slidenya dong Supaya nanti Kalian Bisa langsung Jadikan urusan branding Tergantung warna Dan lain sebagainya Dalam Melaksanakan Presentasi Nah Organization Development Ini sendiri adalah Bangun struktur Organisasi Dan pengemahnya Serta menjalankan Bisnisnya Dalam Menggambarkan Mekanisi kerja Organisasi Ada beberapa Poin yang mungkin Akan kalian lakukan Yang pertama adalah Terdekomposisi Dalam departemen Departemen funksional Misalkan saya tadi Contohkan Adalah marketing Misalkan marketing Nah kegiatan marketing ini Sebelumnya kan ada dua Ada misalkan Bagian branding Kalau di yang Dekomposisi ya Atau bagian Abis ini Yang tujuannya Buat awareness Misalkan Nah ini bisa juga Dipisah Atau dijadikan satu Ini tergantung dari Kegemukan Organisasi kalian Terus juga Kemudian Organization Development ini Fungsinya itu Untuk mengembangkan Organisasi Mengarah Perubahan Dari Generalisasi Menuju Spesialisasi Seperti tadi yang saya Contohkan di bagian Marketing Contohnya Ataupun nanti Kalian mau Ada develop Orang-orang lain Misalkan itu juga Bebas Yang ke delapan Yang terakhir adalah Management team Oke Ini sudah sempat kita Baik ya Per timnya Apa yang ingin Kalian bahas Nah Management team ini Fungsinya itu adalah Supaya kalian bisa Menunjukkan Latar belakang Dan motivasi Dari pimpinan Penggerak timnya Kemarin sudah dipilih Empat orang Tapi empat orang itu Juga belum tentu Jadi pimpinan Dari kelompok kalian Bisa saja Misalkan Kalian menunjuk Orang lain Atau orang lain Yang bersedia Untuk menjadi pimpinan Dari kelompok kalian Cara tim yang kuat Yang pertama adalah Kalau terkait dengan Bisnis kita Dan juga Mata kuliah kita Adalah Mewujudkan Model bisnis E-commerce yang baik Oke Amira Lalu dapat Memberikan kredibilitas Pada investor eksternal Serta memiliki Pengetahuan pasar Yang spesifik Dan memiliki Pengalaman Penetapan secara bisnis Nah terkait dengan ini Yang poin ke delapan Dapat memberikan Kredibilitas pada Investor eksternal Nah Ini checklist kalian Sederhana Kalian tinggal bikin ini Jadi wallpaper Ataupun dibikin dimana Kalian tinggal bikin Sesuai dengan Puzzle-puzzle ini Oke Management team kan Teamnya sudah ada Tinggal kalian atur Bagaimana pengaturannya Lalu Organization-nya Development Nanti mau seperti apa Kira-kira Lalu Competitive environment-nya Dan juga hingga Ke market opportunity-nya Seperti apa sih Yang paling penting Ini secara bagan Kemudian Kalau secara Checklist Tadi sudah saya cukup Jelaskan Dan Ini adalah Delapan elemen kunci Model bisnis Yang Mungkin Bisa kalian gunakan Sebagai bahan Pertimbangan Kalian Berdiskusi dengan Anggota Kelompok Nah Beberapa cara Tentang peningkatan modal Ini adalah Misalnya Ada istilah Namanya Seed capital Ada bisnis e-commerce Seed capital Itu apa Seed itu artinya Adalah Seed artinya Apa Seed Seed artinya Adalah Biji Betul Biji Seed artinya Adalah Biji Jadi Pemodalan Dengan biji Kalian tahu kan Biji itu kecil-kecil kan Berarti bisa dari tabungan Misalnya Saving itu Tabungan daripada Foundernya Kemudian Dari pinjaman Credit card Credit card kan Limitnya Gak sampai Gede-gede banget ya Kemudian juga Home equity loan Atau pinjaman Dengan jaminan rumah Misalkan Ataupun Dengan kolektivitas Funding Dari keluarga Atau teman Jadi ngumpulin Minta modal Itu Yang pertama Seed capital Ini banyak dilakukan oleh Bisnis e-commerce Saat itu Nah kalau Traditional resources Misalkan Seperti yang akan Saya lakukan kalian Adalah Inkubator Jadi Inkubator itu Mereka Berkumpul bersama-sama Jadi mereka Di inkubasi Dimodalin Dari awal Hingga mereka Bisa Berkembang Itu salah satu Yang dilakukan Inkubator juga Ada dua Ada in-house Istilahnya Atau di dalam rumah Atau ada juga Eksternal Nah beberapa Satu BUMN yang Seling melakukan In-house Inkubator ini Adalah PT.Pos PT.Pos sering banget Bikin inkubasi Bisnis Terus juga Salah satu BUMN lain Telkom Telkom bikin Inkubasi bisnis Telkomsel Salah satu produk Inkubasinya mereka Itu Bayu Itu Bayu juga Salah satu produk Inkubasi dari Telkom Akhirnya Bisa dari Telkom Jadi bikin sendiri Itu salah satu produk Atau cara Mendapatkan modal Dengan inkubasi Lalu Komersial Bank Bank Minjam ke bank Kalau angel investor ini adalah Disifatnya ada investor biasa Kalau angel investor ini adalah Emang orang yang Kebanyakan duit aja Jadi bisa ngasih duit kalian Cuma-cuma Tanpa Syarat Memang Tujuan mereka Kadang Non-profit organization Kadang memang Ada misi-misi Setentu Misalkan untuk Menjatuhkan kompetitornya Dan lain sebagainya Tapi memang Uang yang digunakan Ya udah Kalau Untung ya silahkan Kalau rugi juga Gak apa-apa Kemudian venture capital Venture capital itu adalah Perusahaan permodalan Dan strategi partnership Dan yang terakhir adalah Ini Yang tadi sempat saya bahas Kickstarter itu Salah satu contoh Dari crowdfunding Jadi ngumpulin Dan-dan-dan Kalau misalkan Seperti sekarang lah Kalau misalkan kalian Gak tau Kickstarter Misalkan Patreon tau Kalau gak Patreon Terus Di Indonesia Misalkan Versi Indonesia Ada traktir Gak tau Kalau gamers Itu juga salah satu Kan misalnya Ada cuman Ngasih konten Apa Gambar Video Atau apa Sebenernya disitu Bisa Bisa mengasih Kalian sesuatu Di traktir Ataupun link Tanpa link juga Kan bisa langsung Atau tanpa Konten yang disajikan Atau media yang disajikan Kan bisa Langsung Kota itu Salah satu Untuk crowdfunding Di Penggunaan traktir Bisa sampai kayak gitu Misalkan kalian punya produk tertentu Punya misi tertentu Misalkan pakai link Di traktir Oke Nah ini untuk Secara kasarnya Penjelasannya Kalau secara grafik Nanti kalian bisa lihat Di grafik ini Bagaimana cara Peningkatan Pemodalan Nah terakhir Yang ingin saya bahas Adalah bagian mengenai ini Saya akan bahas Beberapa jenis Model B2C Dan B2B Pada penerapannya Dengan puzzle yang tadi ya Yang pertama Saya akan bahas B2C dulu ya Secara Grafik Ini yang saya sampaikan Adalah mulai dari E-retailer Sampai ke Dengan model Namanya Service Provider Nah kalau model B2C Sebenarnya agak cukup banyak Pilihannya Tapi B2B Sebenarnya tadi Pilihannya hanya simple sih Oke Kita akan bahas satu-satu Beberapa jenis model Bisnis B2C Yang mungkin akan bisa Kalian terapkan Penerapannya Ataupun tidak gitu Ini hanya sebagai preview Tampilan pada kalian saja Supaya nanti kalian bisa lebih Punya insight Atau wawasan tentang Nanti berisiusi dengan Rekan-rekan kalian Nah yang pertama Model bisnis B2C Yang paling umum Digunakan adalah E-tailer E-tailer ini adalah Versi online Dari Retailer tradisional Retailer itu Seperti apa sih? Warung Warung biasa Kan warung biasa Ya udah Buka warung Terus kan Ada aktivitas jual beri Di warung tersebut kan Ya sudah Buka warung Habis itu ada Aktivitas jual beri Nah biasanya Revenue modelnya itu Adalah dengan sales Direct sales Misalkan kalian boleh Di sembako Atau ke sembako Atau di restoran Makanan seperti biasa Ataupun tukang dagang Keliling Nah itu namanya Retailer tradisional Nah dengan Retailer E-retailer ini Berarti adalah Variasinya menggunakan Beberapa opsi Misalkan yang pertama Adalah menggunakan Virtual merchant Atau merchant Virtual Toko virtual Bikin website Atau platform Supaya tempat Berjualan Lalu yang kedua Adalah Brick And click Variasinya Brick and click Itu seperti apa sih? Brick itu artinya Batu bata Kalau batu bata Kan disusun ya Nah udah disusun Baru dibeli Konsep Teorinya namanya Brick and click Tapi penerapannya Yang sering kayak gini Kalian udah di beli dimana? Ngumpulin dulu Dalam chart Dalam satu tempat Udah ketau Antara saya bilang chart ya Jadi ngumpulin kalian di keranjang Nah abis itu kan Kalian check out Nah variasi yang kedua Adalah break and click Seperti yang kalian lakukan Di Beberapa situs marketplace Jadi ngumpulin dulu barangnya Kemudian Melakukan check out Terus yang kedua Variasi untuk e-retail ini Adalah misalnya Membuat katalog merchant Biasanya Dilakukan tuh Katalog merchant Biasanya dibuat di Whatsapp Sekarang udah bisa ya Terus misalkan di social media Dibuat gitu kan Ataupun Langsung Di website Tapi saya sarankan sih Langsung di website aja Karena menurut saya Website itu kayak Lobby dari suatu perusahaan Jadi Muka atau tatap muka Dari suatu lobby perusahaan Itu Ada di website nya Kenapa? Soalnya Kalau kalian datang Suatu perusahaan Ke kampus Pertama Yang diinjak kan Lobby kan Oke Kalian juga sebenarnya Bisa lihat tuh Si perusahaan itu Niat atau enggak Dari website nya Apa kalian bisa lihat Kalau website nya sederhana Berarti kemungkinan besar Ya memang mereka Enggak ngambil Niat banget Untuk bikin website tersebut Ya berarti Revenue dia juga mungkin kecil ya Ataupun Juga Memang Secara umum Ya Enggak serius-serius amat Mungkin dia Mengembangkan Tapi secara saya lihat Tingkat profesionalitas Suatu perusahaan Bisa dilihat dari Bentuk website nya Menurut saya pribadi Nah Model B2C ini Ini banyak digunakan Karena hambatannya kecil Bagi pemain baru Oke Ini bisa digunakan kalian Dengan model e-tailer Oke Model yang kedua adalah Model community provider Nah model ini Menjadiakan lingkungan online Atau social network Bagi Orang yang memiliki Kemiripan Misalkan hobi Ataupun keilmuan Pekerjaan Dan lain-lain Misalkan Contoh Bikin social media Seperti facebook Untuk berbagi foto Tingin untuk Berbagi aktivitas Profesional Waiter untuk Berbagi Hal-hal yang aktual Apa yang sedang dilakukan Nah revenue modelnya Biasanya community provider ini Hybrid Menggambungkan beberapa hal Biasa advertising Subscription Shelf Transaction fee Dan lain sebagainya Biasanya modelnya Biasanya modelnya Bukan cuma satu Nah untuk yang ini Misalkan tadi Berkaitan contoh Yang sudah ada adalah Tentang fashion Dan juga Makanan ya Bisa aja misalkan Bikin suatu platform Misalkan makanan Produknya berarti Misalkan jasa Contohnya bukan Langsung jualan Dengan model community provider ini Berarti kan produknya jasa ya Bisa aja misalkan Tadi yang Big size tadi Konsepnya Kalian bikin suatu platform Hingga orang-orang yang memang Punya ketarikan untuk Atau bersikipung di dunia big size Kalian bisa masuk disitu Jadi Kalian bisa menyediakan layanan Tadi Subscription misalkan Untuk berlangganan Ataupun sales Atau transaction fee Dari transaksi-transaksi Yang dijualkan Di pada platform Khusus big size tadi Misalkan B2C Big for Big size Misalkan apalagi itu Oto Obig-Obig Terselah nama kalian apa Itu hanya untuk Restorming aja ya Oke Ataupun tadi fashion Misalkan Makanan Misalkan Sebenernya udah ada sih Di Indonesia Ada misalkan Khusus bikin makanan Namanya bikin platform Namanya Taco lada Itu udah ada ya Mereka gak jual barang-barang Serba lada sih Yang ada di Bandung Memang ada toko lada Misalkan seperti itu Oke Untuk menyediakan Lingkungan online Bagi yang memiliki Kemiripan Keminatan Terus model yang kedua Adalah Model selanjutnya adalah Content provider Nah ini merupakan Sebuah konsep B2C Yang menyediakan Konten digital Di halaman website Misalkan Berita Musik Video Atau tech Atau artwork Lainnya Biasanya tuh Revenue modelnya tuh Subscription Atau paper download Bisa juga De-advertising Dan juga bisa melakukan Afiliat Atau referral Nah contoh Contoh Variasinya tuh Adalah syndication Kalau syndication Berarti ada satu orang Atau lembaga yang Berkolaborasi Misalnya Kelas kalian Mau fokus nih Mau bikin Suatu Content provider Atau kelompok kalian Mau bikin nih Oh saya mau bikin Content provider nih Menyerikan suatu content Content apa Content Misalnya Konten pendidikan Atau misalnya Di antara kalian Ada yang suka dengan Nge-fans banget Sama suatu Kelompok Atau suatu orang Nah yaudah Kemudian konten-konten Berita dan image Jadi mereka Dan itu Tidak Tidak harus Dari kalian ya Kalau ini syndication Kemudian kalau Web aggregator itu Adalah Contohnya tuh Kalau yang kalian Mungkin ngerti Di instagram Itu ada tuh Namanya Tau 9G gak Tau Kalau di Amerika Serikat 9G Kalau di Indonesia itu Dagelan Wancak Wancak Dagelan juga sama Itu namanya mereka tuh Sebuah Kalau dagelan Itu namanya Content media aggregator Jadi mereka memang Mengumpulkan beberapa konten Ada yang mereka bikin sendiri Tapi kebanyakan Biasanya enggak Makanya disebut Aggregat Aggregat Atau kumpulan Nah Ini aggregator Seperti itu Terus juga Sebenarnya saya sempat Bikin kayak gini sih Untuk web aggregator Ini saya coba Contohin segini Saya sempat Bikin suatu web aggregator Buat saya pribadi Bukan untuk Publik sebenarnya Karena waktu itu tuh Algoritma youtube Aneh Bulat saya Jadi yang disuguhkan Recommendation buat saya tuh Bukan yang saya subscribe Melainkan Yang aneh gitu Tiba-tiba Masa saya disubscribe Kartun-kartun gitu kan Kartunnya bukan Kartun-kartun Yang remaja Atau dewasa gitu Tapi kayak Coco Melon Itu buat apa gitu Saya kan enggak Nonton Coco Melon Terus juga Mungkin karena di rumah Juga ada Beberapa orang Yang menggunakan TV yang sama Dengan Youtube yang sama Akhirnya kan Bergabung gitu kan Nah ini beberapa contoh Aggregator yang saya pakai Yang saya Untuk Ini sebenarnya Sudah mati sih Karena sudah Sudah saya perpanjang Karena youtube Nah ini saya pernah bikin Ada dua agregator Yang saya pernah bikin Yang pertama ini Sebenarnya Tentang Islam gitu Waktu dulu Jadi saya bikin ini Karena waktu itu tuh Si Pas bulan Ramadan Ingat Tapi si kontennya tuh Nggak relate Saya males Dengar beritanya Nah itu sebenarnya tuh Saya nggak ngapa-ngapain Semuanya tuh serba otomatis Dan website agregator Biasanya Memang serba otomatis Mereka bikin suatu Tools otomatisasi Nah ini misalkan ini ya Ada berita ini Jadi kalau saya Makan di youtube Kebetulan nggak ada Kategori islam ya Jadi kalau saya mau lihat ya Yang video-video islamnya Saya tinggal lihat sini Saya nge-upload Saya nge-re-upload Saya cuma Menyematkan Lo embed aja Secara otomatis Jadi kalau misalkan Saya ambil contoh Di sini aja deh Nah ini dari Di ufeed ya Jadi ketika akun kanal youtube Ufeed nge-upload Nge-upload sesuatu Terus siapa Saya bisa search di sini Ada algoritma yang search engine di sini Yang saya gunakan Dan di youtube kan jelas beda Nah ini saya Cuma gunakan blogspot sederhana sih Jadi jadi seperti ini Terus media lain yang pernah saya lakukan adalah Contohnya misalkan Kalau ini brandnya dulu Websitenya namanya Vodlan.com Tapi sekarang udah Kalau kalian akses Udah Sama orang lain Jadi waktu itu ceritanya Saya lupa Nge-part panjang domain Pas udah Labs Udah habis Gak ada masa tenggang Tiba-tiba udah dibeli Sama Orang di luar negeri Sama orang Cina Tapi Dalamnya cuma jadi landing page Ya kalau landing page Karena itu traffic saya udah tinggi Saya udah bikin twitter Jadi kalau misalkan Si website saya Nge-post sesuatu Ada di twitter Twitternya kan saya follow Jadi saya bilang Oh ada ini Ada berita ini Ada berita ini Ada si orang ini Bikin konten ini Gak harus nyalain lonceng-lonceng Segala macam Tinggal saya lihat aja di Akun twitter yang saya buat Itu trafficnya udah mulai tinggi Makanya Rebutan tuh Karena udah kemana-mana Hingga akhirnya sekarang Jadi landing page Landing page aneh-aneh lah Gambar aneh-aneh gitu Yang Ketempat-tempat Nah ini Ini berita Berita yang tadinya Saya mau kembang ini Tapi gak jadi Nah ini salah satu contoh Dari web aggregator Saya gak bikin Kalau disini saya ada Di atasnya cryptocurrency Atau apa gitu kan Kalau ini dokumenter Karena saya sedang dokumenter Kalau di youtube Kan saya sebenarnya cukup banyak Tahan gak ada kategori dokumenter Makanya saya bikin Ketika Pas saya pengen nonton dokumenter Ya saya tinggal pencet aja gitu Si platform Si website yang saya buat Oke Mau diajarin gak bikinnya Boleh pak Boleh pak Mau pak Saya kasih tau satu website-nya aja Nah website-nya Kalian nanti bisa belajar Ya udah saya kasih tau website-nya aja Saya spill nih website-nya Jadi sebenarnya Salah satu alasan saya gak pake ini juga Karena saya harus pake email banyak Kalau gak saya harus bayar langganan beberapa dolar Ini ada satu platform Ada satu platform namanya EFTTT Nah ini EFTTT itu singkatan dari If, That, Then, That Nanti gak? Jadi kalau itu Terus itu gitu Oke Saya simpel itu namanya Nah di EFTTT ini Ini sebenarnya salah satu platform otomatasi Dulu berdasarkan sama komunitas sih Tapi sekarang tuh Kalau saya ingat saya udah dibeli Google apa ya Makanya sekarang jadi berbayar Ya you know Google lah Nah disini tuh Kalian bisa otomatasi banyak hal Misalkan Kita ke-explore ya Nah Dengan EFTTT itu misalkan ini To do task Google Calendar Nah misalkan ini Kalian pake Twitter misalkan Kan kalau kalian Terus Kalian tau Evernote Ada yang pake Evernote Tau pak Oh enggak tau Evernote Jadi Evernote itu salah satu aplikasi Atau software Untuk kalian nyatet-nyatet ya Nyatet-nyatet notes Kalau misalkan supaya terintegrasi di berbagai jenis platform Nah misalkan ketika kalian nge-save Tweet Twitter Nah otomatis nanti bakal ketulis di Evernote Nanti kalian tinggal connectin aja selesai Ini kalau misalkan kalian mau Kalau mau kalian pake Yang udah ada Tapi kalau kalian bisa bikin sendiri juga bisa Misalkan nih kalian mau stalking orang gitu kan Atau ngeliat Instagram kayaknya belum ada deh Tapi saya gak tau Udah lama gak pake Ini kalau ini misalkan tiap ada orang nge-tweet Atau langsung dapet Dapet notifikasinya Kalau ini langsung jatuhnya ke Evernote Jadi Si linknya atau tulisannya mungkin ada Tapi saya gak tau harus dilihat Kemudian misalkan Turn on your light Ini kan When you arrive at home Ini biasa kan di smart TV Kayak gitu Terus misalkan Automatisasi yang lain Nah misalkan ini Ini juga salah satunya bisa Jadi kalian misalkan Facebook sama Twitter Pengen sama nih fotonya Jadi ketika kalian upload Di Twitter Nah jadi fotonya jadi sama Kayak di Facebook Si platform kalian Itu juga bisa Jadi sesimpel ini sih Kalau saya kemarin tulisnya ketika si yang orang saya subscribe itu Akun itu nge-upload sesuatu Nanti langsung otomatis Nge-bikin blog Bikin suatu posting blog Sesuai dengan kriteria Blog yang saya lihat Tujuh Detail, label, segala macemnya Oke Secara sederhana seperti itu Kalau kalian mau bikin Seperti saya Kalian bisa explore aja disini Tapi seingat saya Cuma bisa Menggunakan dua service Untuk satu email Selebihnya Kalian bisa beli Nah sebenarnya ini bisa diakalin sih Kalian tinggal beli domain apa Setertentu misalkan Abis itu Bikin aja email yang banyak Karena kalau kalian punya domain sendiri Misalkan Itu kalian bisa email Bikin email Dengan mudah dan dengan cepat Tanpa Kalian Sign up Sign up Tinggal bikin aja Ngetik tinggal namain sama passwordnya Udah selesai Angkalinnya gitu ya Tapi PR juga sih Oke Nah itu adalah salah satu contoh Sederhana Sederhana gak sih? Atau Contoh Penerapan dari web abrogator Yang mungkin bisa di kalian lakukan Untuk konsep B2C Atau misalnya B2B juga bisa meniru Dengan resep tersebut Dan itu juga memang sudah saya lakukan ya Web abrogator itu Dan Sampai sekarang Walaupun itu saya gak upload Revenue saya dari advertising Agak lumayan Lumayan juga sih Ada yang bisa saya ambil Ada yang Gak bisa saya ambil Karena emailnya Saya pakai email domain yang tersebut Agak menyesal juga sih Tapi itu Salah satu lab Atau percobaan saya di Di internet Oke Selanjutnya adalah Model bisnis portal B2C model portal Jadi biasanya portal ini Hanya mendirikan satu portal Portal itu adalah portal Port Jadi asal kata port ya Berarti dalam satu ada jaringan Satu Satu Website Oke portal Biasanya itu Menyediakan search engine Yang didukung dengan paket terpadu Biasanya Nah revenue modelnya itu Biasanya advertising Referral piece Transaction fee Variasinya itu Biasanya hanya tiga doang Horizontal Vertical ke atas Spesialisasi Atau memang stretch doang Contoh dari penerapan portal ini Adalah misalnya Science direct Ada yang tahu Science direct Gak ada yang tahu Science direct Kalau tidak ada yang tahu Berarti kalian gak suka Nyari jurnal Dan baca-baca nih Kelihatan Memang pak Jadi science direct ini Adalah suatu search engine Yang bisa kalian gunakan Untuk mencari jurnal Dan juga mencari Referensi-referensi edukasi Ini sering saya gunakan Sebelum saya Menjelasin ke kalian Jadi saya memang Menjelaskan dari hasil riset Data-data dari mereka Musih lah Sahin itu Kalau kalian juga Yang pasti saya yakin Pernah kalian nih Kalian pernah Ketipu gak Ngeklik situs Lowongan kerja Tapi balik way Ke situ Muter-muter Kalau gak Kalian mau download Sesuatu lah Yang sifatnya Tidak legal Balik-balik Terus kesempatan Nah si portal juga Salah satunya Bisa dijadikan itu Search engine kan Bisa juga portal Download misalkan Download e-book Ataupun yang lain-lainnya Itu salah satu jenis portal Untuk menyediakan Biasanya Sviatnya adalah Search engine Kalau spesialis Itu seperti tadi ya Silahnya Portal Atau spesialis Vertical portal Ini memang tadi Saya enderik spesialis Kalau horizontal Itu misalkan Google ya Di Google juga bisa Dispesialiskan Asa image Ada segala macam Oke ini untuk model portal Satunya adalah Model untuk Transaction broker Oke model transaksi ini Merupakan Model Sederhana Jadi kayak Tadi PPOB Kalau secara biasa gitu Jadi memang Bisnis transaksi aja Biasanya tuh Ada di Financial service Travel service Atau job placement Jadi kalian Ngasih CV Tentu Misalkan dari lembaga Yaudah Kasih CV Bayar Nanti headhunter Cari Atau Istilah kalian Kalau gak ngerti headhunter Outsourcing lah Orang yang kerja Outsourcing Jadi kalau misalkan kalian Sebenarnya nih Nanti UTS nih Abis UAS Kan libur tuh Main kerjaan 2 bulan Misalkan main kerja Daripada bengong Kalian bisa kasih ke Perusahaan outsourcing Nyari emang Kalian mau kerja 2 bulan Misalnya seperti itu ya Jadi ini cukup jelas ya Kalian saya rasa Sudah tahu Transaction broker Yang memang kerjanya Ngurus-ngurus transaksi Dari mulai keuangan Tadi transfer-transfer Beli-beli jasa Travel Hotel Segala macam Sampai ke misalnya Contoh job placement service Kemudian Model lain adalah Market creator Fungsinya adalah Menciptakan lingkungan Dimana Pembeli dan penjual Dapat bertemu Dan bertransaksi Kalau di Amerika Serikat Namanya price line Dan eBay Kalau di Indonesia Mungkin OLX OLX Tadi juga bisa disampaikan Ini jadi market creator Dimana Contoh lagi Tadi kan pakai fashion Jadi bikin tempat Supaya buat jualan baju Misalnya Oke Dan biasanya Revenue modelnya itu Adalah transaction fee Atau berupa Merchant to merchant access Dan ini juga banyak dikembangkan Untuk sekarang Apalagi tentang teknologi blockchain Supaya tidak ada middleman Ini mulai dikerjakan Dengan transaction fee Dan juga akses Jadi mereka Saya butuh supplier ini nih Bayar dulu Dikasih aja langsung Akses ke suppliernya Ini untuk market creator Kemudian yang terakhir adalah Untuk B2C Dengan model service provider Dimana menyediakan Service layanan Paket layanan Online Contohnya adalah Google Dan Google menyediakan Comprehensive ya Layanannya berupa Google Maps Gmail Dan lain sebagainya Contoh lain Misalkan Relcomcel Yang menyediakan Layanan terpadu Oke Atau lain Misalkan Seperti Value propositionnya Perusahaan-perusahaan yang memiliki Value proposition berupa Kenyamanan Penghematan Waktu Time saving Low cost alternatif Daripada Service tradisional Oke Misalnya termasuk Pada tadi Maksim kan sekarang Hanya fokus pada Bisnis Red hailing Dan pengantaran Barang Jadi fokus pada disitu Misalkan Daripada dengan Tukang ojek biasa Nah revenue modelnya Pada service provider ini Biasanya adalah Sell of service Penjualan jasa Oke Terus juga ada Biaya langganan Ada juga Iklan Dan juga Sales of marketing Data Penjualan Penjualan data marketing Mulai dari data Orang ini senangnya apa sih Dia bagusnya Senangnya apa Jualannya apa Dan lain sebagainya Dan ini beberapa Jenis model Yang bisa Kalian gunakan Sebagai pertimbangan Untuk mengembangkan Bisnis model Yang menjadi tugas kalian Untuk kuas nanti Kemudian yang terakhir Adalah mengenai Model bisnis B2B Model bisnis B2B Bisa kalian lihat Sederhana LDS Sebenarnya sederhana Karena sifatnya Hanya dua Yang pertama adalah Net marketplace Oke sifatnya Yang kedua adalah Private industrial network Hanya dibagi dua Kebagian ini Oke kita bahas Satu-satu Mulai dari E-distributor Oke dari Kalau tadi di E-commerce Yang sifatnya B2C Model pertama itu Adalah e-retailer Oke dari Kita berarti ada Distributornya Nah e-distributor Merupakan sebuah Versi online Dari toko retail Dan grocer Yang menjual Indirect goods Contohnya Misalkan Gainer.com Kalau di Indonesia Misalkan Seperti yang saya sebut Ralali Ralali.com Jadi emang fungsinya itu Buat Membuat barang-barang Retail Bahkan Berapa e-commerce Seperti Tokopedia dan Bukalapak Udah mulai Jualan-jualan Indirect goods Kayak Jadi Jual produk Buat toko Menjualan toko Biar gampang Itu salah satu Model e-distributor Iklan-iklannya Juga udah mulai Banyak Daripada beli ke warung Beli di aplikasi Di diskon Blah-blah Segala macam Nah Model e-distributor ini Biasanya dimiliki Oleh satu perusahaan Yang melayani Banyak perusahaan Pengguna Jadi satu tengah Distributornya banyak Tinggal hubungi ke dia Nanti dia langsung Hubungkan ke distributor Nah berarti Si produknya itu Apa berarti E-distributor ini Adalah Sales of goods Karena kalau dari Konfesional kan Warung Distributor ya Warung Grossier gitu Jadi kalau secara E-distributornya Tinggal dipindahkan ke Elektronik ya Masih sales of goods Biasanya revenue modelnya Seperti ini Kemudian Yang keselanjutnya Adalah model E-procurement Mungkin sering kalian Dengar ya Untuk di pemerintahan Sekali ini E-procurement itu Atau pengadaan Barang itu Adalah suatu Model B2B Dengan membuat Pasar digital Dimana Partisipan itu Bisa bertransaksi Barang-barang Yang sifatnya Indirect goods Kalau misalkan Contohnya Menggunakan E-procurement ini Misalkan Nama perusahaan Namanya Ariba Nah Ariba ini Merupakan Perusahaan Penyedia barang B2B Seingat saya Dari Jepang Menyediakan Layanan Aplikasi Oke Atau Application Service Provider Atau ISP Bukan Kalau ISP kan Internet Service Provider Nah Kalau ini adalah Application Service Provider Dimana Mereka Memberikan Jasa Berupa Penyediaan Supply Chain Management Atau Manajemen Rantai Pasokan Dimana Mereka mendapatkan Revenue dari Service fee Karena mereka Sifatnya Jasa Dan Pemenuhan Jasa Pelayanan Oke Jadi Ariba ini Dia tuh Di titik tengah Misalkan Tadi ada Bisnis makanan Dan minuman Oke Yang kelompok satu Terus kelompok selanjutnya Ada yang kelompok lainnya Ada bisnis Tentang baju Nah Daripada Ngitungin Supply Chainnya Sendiri Nah Ariba ini hadir Dia yang nyari Supply Makanan Termurah Yang terdekat Dan tercepat Misalkan Dia yang cari Kalau gak ada Dia gak ada Pokoknya Si customer itu Misalkan Kelompok tadi yang pertama Bahan-bahan kanan Pasti ada Waktu yang Ditentukan sesuai Dengan Kesempatan yang ada Ini menurutkan Contohnya E-Procurement Ini masih jarang Dilakukan di Indonesia Masih banyaknya tentang Konvensional Kalau tentang E-Covend Tapi ini bisa dijadikan Patokan Berarti memang Dengan jarangnya itu Berarti marketnya juga Terbuka besar Karena Kita bisa mengikis Hal-hal yang memang Sifatnya Tadi Bisa lebih efektif Dan efisien Selanjutnya adalah Model exchange Kalau yang tahu Trading-tradingan Exchange itu Terkesan untuk Tempat Bertukar beli Saham Forex Dan lain sebagainya Tapi sebenarnya itu Hanya barangnya saja Model B2B exchange ini Sebenarnya Merupakan Sebuah Cara yang Independent Dan vertical Biasanya Digital market Waste Untuk Direct input Jadi sifatnya itu Membuat kompetisi yang produktif Dan kondusif Antara supplier Nah biasanya Kan kalau supplier itu Punya kecenderungan Yang Bersaing Dengan harga-harga Yang lain Model exchanges ini Atau pergantian value ini Kalau misalkan Saya analogikan Dengan transaksi saham Saham itu kan Berarti Surat berharga Surat kepemilikan Suatu perusahaan Nah Model exchanges ini Secara serhana Misalkan Tadi Kalian Bidding Suatu project Misalkan Untuk pengadaan Barang Sudah diterima Oke Dia jadi vendor Untuk pengadaan Barang tersebut Akhirnya Si purchase offer Atau kontraknya Itu disalihkan Ke orang lain Jadi orang lain Yang ngerjain Misalkan Nah ini salah satu Model exchange Oke Karena Adanya kecenderungan Supplier Persaingan Daripada Harganya Naik turun Yaudah kasih aja Sesuai daman Yang diinginkan Oke Model serhana Exchange Seperti itu Kemudian Yang selanjutnya Adalah model Industri Konsorsia Ini merupakan Suatu model Yang secara Industri Itu Vertical Marketplace Dan terbuka Untuk Supplier itu Bisa memilih Oke Nah Apa bedanya Dari yang sebelumnya Biasanya tuh Dengan model Industri Konsorsia ini Biasanya Disponsori Oleh pemain Besar Nah kalau tadi kan Biasanya Kalau kalian tahu Misalkan Exchange itu Kalau di bursa itu Kan ada ABC Bisa kayak di pasar aja Tapi tukar-tukaran Nah kalau biasanya Model konsorsia Ini Biasanya Terpusat satu Misal Petani tembakau Misalkan Jadi Jadi suppliernya ke dia Ataupun Misalnya Kayak Monsep B2B Tadi misalkan Kelompok pertama Butuh timun Untuk produksi Misalkan Atau butuh Wartel Nah mereka Mengaksudisi semua Wartel Menghubungi semua Petugas Pedagang Wartel Mereka Ngasih info Ke mereka Karena nanti Mereka akan Pasti butuh Beli dalam jumlah Besar Karena biasanya Disponsori oleh Pemain besar Ada juga Misalnya Secara Mudah Untuk Konsorsia ini Selain Tadi itu Ada Biasanya tuh Dilakukan Kalau misalkan Ada usaha-usaha Atau bisnis-bisnis Yang sifatnya Event Misalkan Ini saya langsung Biar kalian ke gambar ya Misalnya Kickfest Misalkan Ada yang gak tau Kickfest gak? Tau pak Berarti sering Gak kesana Kalau kickfest Kickfest kan itu Sebenarnya Kalau kalian telah Dari dulu Sampai sekarang Ada brand Yang selalu ada Yang brand premium Coba apa yang sering Ke kickfest Apa coba Itu dari dulu Sampai ada Masih ada Karena dulu tuh Ada isu Sebenarnya kickfest itu Di Didominasi oleh Satu brand Jadi Satu brand pengen Jualan nih Brand A Tapi kan Kalau dia bikin Event sendiri Ataupun misalnya Hijab fest sendiri Kan ngapain Orang langsung Ngeliat Tapi kan ada Opsi-opsi kecil A, B, C D Banyak yang lain Berarti orang Oh ada Ada pilihan Bagi sih Lagi ada festival Nah ada festival Yaudah Akhirnya Terjadilah Namanya Model Industri Konsorsia Dimana Si penyenggara Kickfest itu Menjadiakan Namanya Vertical Digital Marketplace Marketplace Terbuka untuk Memilih Supplier Kalau ini Yang lain Ataupun misalkan Ada acara Expo Expo Apa Bazar Apa Itu biasanya Itu adalah Salah contoh Dari industri Konsorsia Secara Tradisional Nah kalau Secara Umum Itu Contohnya Lain yang digunakan Adalah di perusahaan Luar Namanya Exor Star Dia merupakan Hal yang sama Dengan Model seperti ini Kumpulin orang Supaya Menggunakan Bisnis Industri Konsorsia Ini juga jelas Digunakan Kalau misalkan Di marketplace Mereka Gunang-gunang Yang official Official Secara modal Ini Industri Konsorsia Seperti ini Nah kalau Exchange Biasanya Personal Gak dalam Satu komunitas Besar Gak ada Kontrol Jadi bebas Di pasar Ataupun Bertransaksi Oke Kemudian Yang terakhir Model B2B Yang mungkin Bisa dilakukan Dengan model Private Industrial Network Merupakan Sebuah jaringan Digital Untuk Dipergunakan Berkoordinasi Antara perusahaan Untuk menjalankan Bisnis bersama Misalkan Ada istilahnya Namanya Walmart For Supplier Kalau di Indonesia Biasanya modelnya Itu Bukan bikin dulu Kalau di Walmart Kan di Amerika Serikat Biasanya Mereka Kontakt Supplier Supaya Join Nah kalau di Indonesia Biasanya sistemnya unik Bikin dulu seminar Bikin dulu seminar Atau bikin dulu pelatihan Gitu kan Pelatihan Gitu kan Terus Bikin grup Chat WA gitu Bisa kan Abis dari WA ini Atau dari mana Nah barulah bikin namanya Network Kalau di alam hal ini Misalkan Tokopedia Bisa sering kayak gitu Itu berarti network Penjualan Tapi kan disini Dengan network tersebut Kalau Tokopedia Juru Mau kerjasama dengan B2B dengan online Kan jelas ya Jadi Tinggal cari aja Di network yang ada Dia butuh barang apa Tinggal butuh Biasanya Si model B2B Model ini Melibatkan Pihak eksternal Dalam Sistem internal Perusahaannya Seperti tadi ya Karena Mereka Butuh Networking Penjualannya Butuh modal Butuh Misalkan Butuh barang Butuh barang baku Dan lain sebagainya Nah biaya yang diperlukan Untuk mengembangkan Jaringan ini Biasanya Bisa tertulupi oleh Efisiensi produksi Dan distribusi Karena tadi Bisa saling melengkapi Oke Misalnya Kalian membuat Bisnis Saya contohin lagi Karena B2B Tadi belum Belajarin Bisnis Misalkan Bisnis makanan Misalkan Kan Kalian tau Ayam chicken gak? Kalian tau istilah Ayam chicken gak? Hah Parah Tau gak Ayam chicken apa? Riko Ayam chicken Ayam crispy Pak Ayam crispy Ah Riko tau Berarti betul Tinda Bukan ayam itu chicken Ayam crispy Saya juga baru denger Dari adik saya juga Temannya Amo netip Ayam chicken Apa itu ayam chicken Ayam kan chicken Terus datang Ternyata ayam crispy Jadi di beberapa Orang daerah Kan ayam ya Tapi ayam yang Pakai tepung-tepung itu Itu disebutnya Ayam chicken Jadi Misalkan Contoh Model Praktif Industri Retro Pintah ayam chicken Ataupun Yang sempat Saya lihat Itu Ramen Saya gak tau Saya pernah makan Satu ramen Di satu tempat Di ujung timur Bandung Oke Saya pernah makan ramen Di ujung timur Bandung Terus Saya Ke ujung utara Bandung Terus makan ramen Setara Saya Ujung barat Makan ramen Yang ngapain Yang ngapain ya Jauh-jauh Tapi Pas saya rasain Di tiga tempat ini Mie nya sama Menunya sama Si Apa namanya Kaldunya sama Yang membedakan Hanyalah Brandnya Dan Tata letak Dari tempat Mereka sendiri Pas Saya cobain Pas saya sadarin Mereka adalah Sebuah Bisnis Yang Mempunyai Network Sendiri Saya rasa Mereka punya Namanya Private Industrial Network Karena Kayaknya Suppliernya itu Satu A Bisa juga Pakai model White label Tapi bisa juga Jadi mereka itu Emang punya Jaringan tersebut Soalnya Mie nya itu sama Terus juga Menunya Kaluh-kaluhnya Maksudnya Kuah-kuahnya sama Bahkan menu Pendemen Atau kompliment Itu sama semua Juga sama hal Yang saya lihat Ketika ada Di bisnis Ayam Chicken Tadi Yang saya lihat Si mereka itu Kayak punya Konsistensi Ayam yang sama Kalau masakan Tergantung orang Tapi baik itu Di barat Baik itu Di timur Di utara Bandung Yang saya cobain Dari satu brand tersebut Mereka punya Konsistensi yang sama Nah itu merupakan Salah satu contoh Untuk Model B2B Dengan Private Industry Network Jadi mereka itu Berjaring Sebenarnya Oke Bisa dari satu orang Dan nanti Ngumpulin banyak orang Sehingga ke dia Ataupun Bisnis satu Dengan bisnis yang lain Saling berhubungan Untuk membuat Sebuah Private Industrial Network Oke Nah ini merupakan Beberapa hal Contoh Yang bisa kalian gunakan Untuk konsep Kalian ke depan Nanti Selamat beraktifitas kembali Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati